Nah ini gue demen sama Arya nih bang Dia waktu, dia mantau keluarganya juga kan Ya dicek lah Anaknya, bininya Dicek sama bininya begini Mah, udah episode berapa mah? Hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel gue, Doyan Dialog Bersama dua dayang-dayang gue Karena segmennya beda ya Bukan lagi narasumber Tapi memang kita-kita juga yang bahas Bih, gue mau jadi narasumber Lo jadi narabidana aja Bicicatun Ini buci conglak Bisa aja buci cina Nah ini Ada hal yang paling banget Gue pengen ungkapin nih Undek-undek gue nih Fanatisme sinetron Indonesia Terutama penontonnya nih bang Ini parah banget Buat gue apa ya Buset deh Sinetron yang Ya mungkin karena kita orang Seni juga ya Jadi ya apa menariknya gitu Kalo sampai sefanatisme itu Terutama ibu-ibu loh ya Luar gue pikir banyak pelagian tuh Apa itu? Ya ada gitu pelagian-pelagian Tapi sama? Oh iya pasti Pasti Dan kalo gue pikir ya Ceritanya monoton ya Padahal udah tau nih Ini bakal jatuh cina nih Tapi prosesnya tuh Kayaknya ini yang cewek galak nih bakal ketabrak mobil Banyak itu kayaknya film-film ajab ya Tapi sebelumnya kita kasih tau dulu Segmen kita ini membahas peristiwa dengan cara ketawa Jadi supaya kita lebih relax gitu Tentang peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita gitu ya Jangan terus serius Tapi tetap masuk Nah ini gimana dengan fenomena fanatisme sinetron Indonesia Terutama Bini lu dah Jangan-jangan Bini lu juga fanatik juga Ayo Gue sih Kalo gue pribadi alhamdulillah ya Bini gue 30 episode udah gitu Aduh Nah dibilang abis Gimana Proba sinetron Proba sinetron Kalo dari Dini gue sih Alhamdulillah ya Karena nih Di rumah masih rebutan TV sama anak Jadi yang satu mamanya mau ini Anaknya mau ini Agak mau dong Alah deh tuh Bini lah yang boleh bang Mereka nonton depan Anaknya nonton belakang Nonton colokan ya Di berita-berita Ini terutama Ibu-ibu Mereka rela Ngumpulin Tetangganya Ngumpulin temen-temennya Buat relain Nonton sinetron Mabar gitu Penobar Penobar Pola Atau malah Anaknya gue mabar Gue bilang Apa ya Kalo gue nih mikirnya Sinetron kita itu Dengan hidupnya yang Ruang mewah dong Mobil-mobilnya juga yang Hampir mobil-mobil import gitu Nah buat gue dampaknya Dengan gaya-gaya hidup Yang kayak begitu nih Takutnya Dia ngikutin Kebawa gitu Iya dong Iya Buat Bini di rumah juga Emang pernah sih ya Dia tuh Anaknya udah perhatiin nih Wah Kayaknya nyimak nih film beginian nih Dia cenggar-cenggar aja Takut-gak takut Ya mungkin kalo gak ada Anaknya Dia terusin ya kan Orang di hape aplikasi TV Di Di handphonenya Live streaming deh tuh ya Iya Dia tonton Kayak begitu Masa jangan merah CD-nya aja yang banyak Emang ya kan apa ya Fenomenal ya Sinetron ya Gak dari jaman ke Mungkin Jaman kita dulu Yang paling ngetrend kan Dulu masih enak tuh Kayak apa Sinetron Si Dulan Petawi Nah itu kan masih ini Semuanya masuk Rakyat Itu kan cakep ceritanya Diangkat kan Kawin sama orang kaya Hampir poligami Itu udah poligami ya Udah ya kemarin Udah Movie-nya Itu tuh bang Maksudnya Ada inilah Iya maksudnya Kita nunggu Kita nunggu karya yang begitu lagi Tapi Gak ada gitu bang Jadi ini boleh tentang Sinetron ya Kemewahan Terus ya Jahat Iya jahat Jadi ya korban-korban tadi Istilahnya ya Ibaratnya kok pulang ya Diancurin dah suami Yang nilai Yang nilai Ibu-ibu Ape Bobo Panci Nonton bareng Saking dia Di laki pur satu ya Bula cintanya bersemi Sampai Bobo Panci Tepul Sampai pikiran Ini keemper si Cintanya Pala cintanya dunia Iya tapi kerennya gini Si pembuat Sinetron itu memang luar biasa Sinetron itu kan produk kan Berarti dia mampu Menjangkau Sasarannya Masarannya pas Dari sisi itu keren Kita sekelas kita Kalau kita mau buat model-model kayak gitu Gue rasa juga susah Susah Itu bagus lah Oke dari sisi jualannya Dari sisi kemasan gitu Nah cuma Lebih banyak mana dampaknya Dampak negatif atau positif Sinetron Indonesia Mau judulnya apapun Pasti ada kejadian ketabraknya Gak bener Ada gini juga Suka bingul tuh Gak spesifik Gak detail Kayak gini kan Kayak orang gagu Dipanggil denger Gagu gagu Sini gu Gagu Gagu gak denger bang Gak denger Dia kan THP Mesti dicolek Gagu lu mau kemana Gak bisa Abang boleh tanya Coba boleh periksa gitu Kalau rumuh Mungkin mendingan Tapi kalau gaguh Yang aneh tau Kalau dia gaguh Otomatis tuli ya Iya otomatis tuli Ada satu hal ajaib Di setiap sinetron kita Dia diem aja Suaranya Bisa lagi Akan kunuh Suatu saat Padahal Sering kan Nemuin yang bagian antagonisnya Satu sisi Untungin buat pribadi Dari produksi Itu sih Dan Impactnya ke Gitu ya Ini Takutnya ngikutin dong Bener kayak tadi Bang Binyi ade kan Sampai minta ini Minta ini Kau dulu kan repot Jadi kayaknya Peran suami juga Itu bayar mahar Buat jagain dia Dari bapaknya Air mahar Buat jagain juga Yang dilalai kita yang dosa Dan waktunya juga Gak tepat gitu Yang hampir malam juga Ada tetangga Udah jadwal ngaji Bimbang Dia udah ngeliatin jam Wah Ya udah jadwal sinetron Itu dia rela Loh Rela ninggalin Ya kewajiban-kewajiban di lingkungan Itu sampai kayak gitu Ada solusinya bilangin tuh Apa itu Ngaji bawa TV Dan misalkan nih Bang Udah nih Misalkan nih Judul A nih Dibikin Nah besoknya lagi Judul A2 Judul A3 Pemainnya pas sama-sama A2 Kau bosenin Memang begitu ya Begitu Ya kalau gue sih Kalau nonton sih Gue gak pernah Gak pernah Itu Ya udah nih Satu udah Kelar bikin lagi yang baru Gitu Jadi Udah tersanjung Tersanjung Kayaknya sekarang Tersanjung 17.5 Udah ganti Udah ke Sandung Ya rata-rata Ibu-ibu cuma Fokus sama alur ceritanya sih Kalau gue perhatiin Ya dibikin emosional Gitu Dibikin emosional Kayak misalnya Ya tadi Soal pernikahannya Soal dia Anaknya diculik Gitu Jadi mereka Tetap fokus pada Itunya sih Sebenernya Gak sampai Berdampak Ke gaya hidupnya Juga Enggak Gitu Ya cuma dikhawatirkan aja Kalau gue sih Takutnya ngikut gitu Tapi jika Pemain sinetronnya dicari Yang ganteng-ganteng Ganteng-gantik Coba nih Gaya sinetron yang terkenal Misalnya Bintang utamanya Orangnya jelek Gak kan aku Gitu Gitu gak ngikut Gak bobo panci Itu sih bang Dari sisi Ya gak apa-apa lah Itu kan emang bagian Dari daya jual Daya jual produk Yang namanya produk Itu kan emang harus Dari sisi kemasan Segala macem ya Dari sisi isinya Ya emang begitu Kalau dagangan Cuma Sebenernya Kalau kita mau Telusurin Dari dulu-dulu Judul apapun Ya sebenernya Begitu-begitu aja Diulang-ulang doang Cuma beda oknum Beda lokasi Gitu-gitu aja Empatnya kalau Anny lagi Ngumpul sama anak-anak didik tuh Baru potong sama dia Dia syuting Ini dulu pemeran GGS loh Ganteng-ganteng sialan Ganteng-ganteng sipi Gendut-gendut suwe Bisa berubah dulu Gambel-gambel senayan Ganteng-ganteng sialan Ya udah maksud gue Ya kadang dibuat-buat ya Bang Maksudnya tentang cerita Maksudnya gak pernah diangkat Kisahnya yang real Gitu Terus dibikin lebay Itu yang gue ngerti Pasti Ya kan, dibikin, waduh, kayaknya lo bayang keterauan gitu, bener-bener natural dari emang cerita ini, ya ini, ya itu sih. Ya gimmick itu kan salah satu strategi dari dagangan gitu, harus dagangan. Kalau dia di kehidupan nyata itu memang nggak begitu sebenernya, ya emosionalnya nggak dapet gitu Bang. Emang harus lebay gitu. Nangis, nonton penangis. Iya, lu nangis, nonton sinetron, dibohongin aja nangis, lu gimana beneran. Itu sih, emosionalnya kebawa ya. Iya, lu sinetron ditangis. Mak, lu no, butuh berobat. Aduh. Aduh. Itu yang kalian ya, hape nangis, dibawa-bawa, drakor juga, drama korea. Iya, termasuk, termasuk. Itu emang harus di, kalau aneh sih pribadi nih ya, kalau kekeluarga yang nangon-nangin dulu. Tapi harus kita cek juga anak, ya kan. Tangan sampai terlalu banyak juga, Bang. Sampai tahu. Bisa melunuh ratusan juta, ratusan ribu, Bang. Cuma beli kartunya doang, gambar kartu orang-orang korea. Kalau sih korea, artis korea. Iya, kartu-kartu apa gitu. Nah, ini gue demen sama Arya nih, Bang. Dia waktu, dia mantau keluarganya juga, kan. Ya dicek lah anaknya, bininya. Dicek sama bininya begini. Mah, udah episode berapa, Bang? Bisa, ngak, ngak, ngak. Ngikut lu, kan. Jadi korban kan. Gue kira mau ngelar, kan. Kalau ini gue lagi enak nonton cinetrol. Eh, bingkir, sana. Gue bilang, kagang muat gue mau duduk. Tapi tetep harus dikontrol. Iya, harus dikontrol. Iya, bener. Waktu tayang, jam tayangnya itu. Kadang suka yang maaf, kan ya. Tapi kan juga ada orang-orang ibadah. Ini kan, kadang gak ngerti lah ya. Memang terus ngajar apa-apa, kita juga gak ngerti ya. Iya. Cuma dari sisi itu, balik lagi ke kita ya, kan. Emang waktunya ngaji. Ngaji misalnya untuk anak-anak ya. Cisah sih. Bukunya diselipin tipi. Bukunya diselipin tipi muat. Ya kalau gue sih, Alhamdulillah ya. Nonton juga. Aku ngikut juga. TV masing-masing ya. Makin ngacau gitu. Ya, atau nonton ini, atau... Eh, gue bilang kalau berebut itu, anaknya nonton yang belakang. Ini nonton depan. Ya, bicara keuntungan ya. Bicara keuntungan dari sisi fanatisme itu. Ya untungnya apa sih? Belistrik maaf. Iya. Listrik kita yang bayar. Sampai anak ma lapar ma. Iya, tadi menunggu iklan. Iya, tadi menunggu iklan. Iya, tadi menunggu iklan. Menunggu iklan. Iya kan? Saking ga mau ketinggalan ya. Begitu iklan. Bukang satenya udah jalan. Iya, iya, iya. Kerewat. Bener juga. Itu salah satu apa? Ya, khawatirnya kan begitu. Enggak sadar, enggak sadar, berlarut-larut. Begitu episode 30, anaknya kena tipes. Bocah apa nih? Bocah apa nih? BpJS lagi, bpJS lagi. HP jadi kehidupan sehari-hari lu. Eh, lu jangan kemen sinetron lu. Iya. Nah, akhirnya keangkat-angkat ya, kayak begitu lu. Nangis lagi, lebay lu. Pemain sinetron aja lu. Tangan, jangan dengerin dia. Dia mah kayak pemain sinetron. Kebawah Kaido kan? Iya. Gitu cerita bener, ditangisin. Cerita kakak bener, kakak ditangisin. Zamanannya kecil bang, tiap malam takbiran doang bang adanya. Namanya Papiko. Hah? Papiko. Iya, itu TPI. Jadi adanya cuma malam takbiran. Jadi semacam semua, kayak apa ya? Sadiwara rakyat, tapi di dalam studio ya. Cerita misalnya, keluarga ini sama ini, nanti ketemu. Pokoknya cerita lingkungan-lingkungan sekitar dia tuh. Ya. Dan itu, dia pakai studio-studio alam. Kadang di studio dalam ya kan. Itu namanya Papiko ada. Jadi adanya itu tiap malam takbiran. Gak ngerti Papiko itu apa gitu ya. Jadi mama juga zaman dulu tuh ada demen Papiko gitu. Lebih apa itu bang? Dia lebih. Misalnya besok kan Hidul Fitri. Nah dia ceritain nih keceriaan anak-anak untuk menghadapi Hidul Fitri. Misalnya kayak mamanya goreng, goreng persiapan buat lebaran, goreng kacang. Pokoknya ada cerita, ada lagu. Udah gitu bermain bersama, lari bersama. Ada pesennya di situ dulu. Ya, jadi ada pesen. Ya, ada Papiko. Jadi ada pesen intinya nih dari penjelasan Bang Sofia nih. Nih, bahwa dia tua. Berarti ya. Itu kau redek ya Bang. Bagi Pak jangan kata. Tapi itu bener. Eh, dia jangan salah nih. Jangan salah, Mirsa. Jangan salah. Dia bukan lo gitu ya, masih bunga. Dia gak punya tipi. Masih hitam putih. Dia gak punya tipi. Dia kau redek ya Bang. Dia gak punya tipi. Tipinya begini deh. Tere, tembaknya kaki. Jangan sampai gue ambilkan TPP lu nih. TPP gua dari Kartus. Kalau gue sih dong nih. Tidak rasanya tuh TPP tuh. Jadi ada sih Bang. Tapi kok? Beneran tapi rutin. Jadi dia, abis isa kira-kira jam. Pokoknya udah abis isa. Jam-jam 9, jam 8. Nanti abisnya tuh dia sampai jam 1-an. Lama juga. Lama juga memang. Berarti tayang setahun sekali dong. Setahun sekali. Itu juga live kali ya Bang. Gak tau deh. Enggak kayaknya. Kayaknya emang dipersiapin. Dan kedua juga. Iklan juga gak terlalu banyak ya kan. Ada kali Bang. TVRI. TVRI. Buat rakyat ya kan. Negara buat rakyat. Ada sampe papiko. Jadi tiap lantakbiran tuh. Papiko. Tanya ada orang-orang tuh. Ada sih pengalamin. Bicara kayak gitu tuh. Kan lagi kita beda ini. Beda generasi. Ada gak sih dulu tuh yang bunuh-bunuh nyabung. Maksud gue gak usah diperhalus. Bilang aja dia tua gitu. Gapapa. Lu halus banget sih. Tapi biar begini kan orang yang liat. Iya bener. Jadi kan liat casing. Oh iya. Casing gue mudah. Iya. Pakai tempered ice gak bang? Iya. Gak lancet. Orang gue naronya di itu kan. Eta las. Gak lancet. Gak lancet. Gak lancet. Jadi kalau cerita sangung begitu. Jaman dulu. Iya ada gak sih itu ya bang? Gak ada bang. Gak ada. Berarti kelar gitu ya. Gak lancet. Abis gitu. Itu jaman kita kecil ya. Tapi kalau udah kesini-senian. Kayak Aci. Lu ngalamin ya. Aci ngalamin gua. Aku cinta Indonesia. Ngalamin. Aku cinta Indonesia. Itu bagus juga untuk ngedidik juga ya kan. Bener. Itu bagus. Itu bagus. Nasionalis banget. Warga Cemara. Warga Cemara. Warga Cemara baru-baru. Baru. Baru. Aci itu yang paling aneh berkesan apa bang? Pas terakhir nutup hordeng. Iya. Gak tau. Aku cinta gua tipi. Film Aci tuh. Dia kalau udah selesai. Itu hordeng ditutup bareng sama lagunya. Anggu Cinta Semua Cinta Buatan Indonesia. Itu bareng tuh. Yang kita aktor gitu ya. Bener-bener sih. Nanti lu bisa cek di Youtube. Bisa. Itu sama. SMP. TNI juga. TNI juga. TNI juga. Jadi edukasinya kan. Pembelajaran. Dan hal-hal gitu. Jadi ditonton sama anak-anak. Iya. Ya mohon maaf lah ya. Ada TV, tersasin TV. Apa? Mohon maaf lah. Salah satu kasihun yang bilang Indonesia pendidikan kan. Isinya udah beda. Ya kan. Ya begitu lah. Cuman. Kita jadi balik lagi ke kita lagi. Kita harus order sendiri ya kan. Buat kita. Ya memang ini. Intinya itu pergeseran budaya. Tuh. Pergeseran budaya. Deresnya informasi media sosial. Ya. Justru ini ada kembali ke positif negatif ya. Di satu sisi positifnya itu. Kita juga jadi lebih mudah memantau peristiwa seluruh dunia. Iya kan. Pola-pola hidup orang-orang dimana aja. Iya. Ya dampaknya negatifnya juga tetap masuk informasinya. Seimbang dah. Iya. Nah tinggal bagaimana kita dah tuh. Remis. Iya. Ada yang remis. Iya. Di pisau kalo buat masak, buat masak. Pisau ya kan. Lo orang jahat pake pisau juga kan. Iya. Dan pun kalo udah buat pelajaran, buat pelajaran ya kan. Kalo keselamur buat nimpu. Pergeseran budaya memang. Jadi kalo jaman-jaman TVRI itu tahun-tahun 80-an, 90-an. Itu karakter ketimuran tuh kuat banget. Buat detail banget. Buat detail banget. Ya mungkin kan kembali ke tadi ya. Lu antara belum ngerasain atau memang gak punya tipi. Gitu tuh. Ya kayak kuping kok. Ada penutupan deh. Eh tapi bener ya. Di atas-atas tahun 70-an tuh katanya nih katanya. Itu nonton TV berbondong-bondong kekelurahan. Kebarangan gitu. Kekelurahan. Jadi kalo ada kecil ada namanya. Amarum ya Pak Suara itu. Namanya Pak Suara gitu. Dia rumahnya kan dekat lapangan tuh. Dia punya TV tuh. Jadi warga situ nonton tuh habis isa. Sampai jam sekian. Kebarangan. Kemarin gak nonton namanya-ramanya. Entah gak nonton dalam karton. Karton. Karton? Karton mah itu buat izin. Ya karakternya orang ketauin. Kalo karton-karton itu kan on-nya dua. Iya. Gue pake bahasa on-nya satu. Karton. Jadi nonton di kardus bukan di. Iya. Yang harus di kasih kaca. Iya. Eh coba. Bukan. Bukan. Harus kasih kaca ditaruh krisen. Iya. Dia gak ngerasa. Dia bingung. Teman dia emang gak punya apa-apa. Ada lagi tadi. Ape umur 12 tahun di Bedok. Iya. Gak boleh di luar banget. Jadi kayak begitu. Keren sih. Iya. Belong kartun. Ada yang misung. Itu lagi serius. Bukan listrik. Bang. Aki. 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 Nah terus apalagi. Bisa terjadi. Pergeseran budaya. Karena apa coba. Kira-kira. Pergeseran budaya. Itu tadi bang. Apa ya. Ya satu tadi. Yang gara-gara. Sinetron. Terus. Apalagi ya. Teknologis juga. Sang. Ini budaya berubah juga. Gini. Setiap negara. Punya kepentingan. Buat mengiklankan. Tradisinya. Biasanya. Terutama. Apa ini. Kita diserang sama ya. Dulu kan. Kayak. Rock-rock metal. Iya gak. Orang-orang jaman-jaman kita kan. Rock metal segala macem. Sekarang kan. Jamannya kayak. Korea. Ya kan. K-pop. K-pop. Drakor segala macem. Sebenernya tuh mohon maaf gitu. Sebenernya ada misi-misi dibalik semua itu. Lalu kita ngoncer. Lalu misi-misi. Masa sih. Ada. Cuman. Lalu suka nuduh aja. Lalu kita bahas ini gak enak pak. Gak bagus juga. Gak apa. Mas itu untuk kepentingan pribadi. Gitu kok. Ya. Kayak kepentingan-kepentingan golongan. Konsektif. Dan macam itu sebenernya. Oh itu ada ya. Ada. Emang disusupin gitu. Disusupin. Kalau kita mau itu. Dengan cara-cara menghibur gitu ya. Dengan cara-cara hiburan. Jadi. Maka dari itu. Kalau hal-hal yang begitu. Maka orang tua harus paham. Anak tuh harus dikontrol. Kadang ini juga punya orang tua. Ini udah bilang. Ini juga ngikut. Ngikut juga. Karena udah kita bilang. Hal-hal seperti itu tuh. Tersisip. Misi-misi tuh ada. Jadi. Memang caranya seperti itu. Gak mungkin dia terang-terangkan. Apa yang disuka sama anak muda-muda. Indonesia. Tentunya. Atau muda-muda. Islam. Muslim gitu. Jadi. Mereka sisipin. Biar mereka terlena. Palingnya terlena. 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 Meninggalkan kewajibannya. Ya. Ada tetangga ya. Sempet ditegor juga ya. Sama RT gitu. Tolong dong. Anak lu kontrol gitu kan. Tentunya. Jawaban dia apa? Remotenya rusak. Hahaha. Bisa aja tuh balikinnya. Akhirnya dibilang sama RT. Emang anak lu dipasangin. Hahaha. 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 Lu kadang-kadang juga banget. Hahaha. 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 Baterainya gula ngantung. Hahaha. Kita lah beli. Hahaha. Ya. Mungkin nanti kalau ada yang nonton video kita nih. Boleh berpendapat ya di komentar ya. Boleh. Bagaimana menurut temen-temen. Ya fenomena sinetron Indonesia gitu ya. Tentang pengaruh-pengaruh sampai. Ya tadi fanatisme gitu ya. Wajiban yang hilang. Sampai betul. Sampai mengorbankan waktu yang harusnya dia melakukan A gitu. Ya tadi melakukan Ben. Ya tadi gak ngapin apa-apa bang. Iya. Gitu. Itu kan cuman kisah biasa gitu. Sekedar kisah cinta yang misalnya dia ditolak. Atau gak disetujuin. Gitu. Itu normal-normal aja gitu. Hahaha. Kenapa sampai ditangisin gitu. Aneh juga. Mendingan tangisin lo ketahuan belon bayar listrik kurang. Hahaha. Gitu loh. Menurut lu gimana nih. Kalo misalnya terjadi pada pasangan kita. Istri yang kita kontrol. Atau ganti bini bang. Duh. 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 Duh deh bang yang pengalaman. Gila amin. Capek. Amin gak saya jawab bang. Gue bingung gak jawab. Hahaha. Kalo dikasih ini. Duh. Duh. Hahaha. Bungnya terus itu. Gak macam. Hahaha. 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 Gila. Hahaha. Nih kasih remang perempuan tuh mimisan. Hahaha. 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 Gimana deh tuh bang bang bang. Masa biang. Nah. Di kontrol bagian TV nih. Yang di luaranya kagak abis kan. Hahaha. Jadi gado kagak abis. Hahaha. Hahaha. Apa ikut terjun ke dalem. Apa yang udah matiin aja TVnya kelar. Hahaha. Iya. Enggak. Beneran. Ada kasus-kasus yang memang bener-bener jadi ngelawan bang. Hmm. Ngelawan. Masih lu ke bawah. Nah itu dianggap biasa sama mereka. Iya. Dianggap biasa. Ya kan ini cuma sinetron gitu. Ya tapi ini ngebunuh kewajibannya. Ya. Ya. Yang kita khawatirin taro dah. Dia melalaikan kewajibannya sebagai bini. Ya kan. Beneran kalo kita tau sendiri ya kan. Di ajaran agama kita yang. Nyediain air suami aja. Pahal ini. Iya. Gajinya minta ambun tuh ya. Iya. Kalau nyebor gak bang. Itu bagaji kurang. Itu dibawain. Ini tuh sempur. Hahaha. Hahaha. Tidak ada tanya bang. Nah ini pertanyaan penting ya. Itu kisah nyata bang. Siapa ya? Tadi. Ada disekur. Ada disekur. Hahaha. Agak ada sih gak pernah disekur. Enggak ya. Mau digetok doang lagi kisah aku. Hahaha. Jadi ya begitulah. Sinetron tuh kadang. Kontrol. Yang penting tuh kontrol. Setiap apapun dikontrol. Setiap apapun. Terus dilihat. Jadi biar. Segala ini. Karena namanya hidup kan ada. Positif dan negatif ya kan. Pasti. Positif dan negatif ya kan. Jadi. Kita kontrol. Yang kedua hidup tuh yang. Hidup tuh yang. Yang sedang-sedang saja. Itu yang bener sih. Semua diajaran juga yang sedang-sedang saja. Kayak kita bicara. Bicara. Ying Yang tuh ya kan. Yang buruknya. Itu kan ditemputi. Jadi memang itu keseimbangan. Yang bingung bini udah nonton sinetronologi. Lagunya takut ngobini ya. Lakinya? Lakinya takut ngobini. Emang benar? Ya bukan. Misalnya dia mau ngelarangan susah juga. Lagunya takut ngobini. Lakinya takut ngobini. Jadi gini. Dia nonton sinetronnya. Orang-orang baru 10 episode. Dia udah 34. Dah. Ada lompatnya. Oke teman-teman. Gini aja. Tadi soal fenomena fanatisme sinetron. Kembali lagi gue ingetin. Kalau lu punya pendapat. Silahkan lu komentar disitu. Dan yang kalau belum subscribe channel kita nih. Subscribe. Dan kalau konten ini menurut lu bermanfaat. Inspiratif ya. Silahkan lu share ke teman-teman lu. Keluarga lu. Bahkan. Bini lu lu beliin handphone 10. Biar dia bisa subscribe. Satu orang. Satu orang. Ya. Ya boleh. Papiko sama penutupan Aci ya. Nah. Itu lu boleh tau dah. Lu cek. Oke. Kalau Papiko itu ada di Youtube. Berarti bener. Bang Sofian tua. Oke guys. Gua tutup aja. Bersama dua dayang-dayang gue yang sangat heboh dan seksi ini. Wahai. Oke kita tutup aja ya. Langsung ya bareng-bareng. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh.